Di lokasi ini pada tahun 2000 yang lalu pernah terjadi sebuah kejadian yang cukup mengerikan dan saya akan menceritakan langsung cerita misteri yang terjadi di sini di lokasi kejadiannya Yang menempati lokasi yang saya pijak sekarang ini untuk menggali kanal yang ada di sebelah kanan ini mereka mengalami kejadian yang sangat mengerikan sekali Pada malam Jumat Tiga orang dari sepuluh orang yang menginap di kem ini dengan mata kepalanya sendiri Mereka melihat banyak sekali sosok-sosok yang mengerikan menduduki eskavator yang sedang mogo ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sebuah kisah misteri Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya Di sebuah kisah misteri kali ini agak sedikit berbeda Seperti biasa saya akan sedikit memberi pencerahan di video-video sebuah kisah misteri Di video sebuah kisah misteri kali ini saya tidak menceritakan sebuah kisah misteri di studio Melainkan saya datang langsung ke lokasi kejadian Dimana tempat kisah misteri tersebut terjadi Sebenarnya video ini seharusnya diambil tadi malam Kita take tadi malam Karena berhubung di lokasi tempat saya mengambil video ini Tadi malam hujan deras dari mulai jam 8 malam sampai jam 6 pagi Jadi kita tidak bisa take di lokasi ini Nah sekarang saya masih di sekitaran daerah Jambi Di salah satu daerah perkebunan sawit Yang mana Disini menyimpan sebuah kisah misteri yang akan saya bagikan kepada sahabat-sahabat Untuk sahabat yang ingin melihat penelusuran misteri yang saya lakukan bersama tim Sahabat bisa melihatnya di channel Raden Kelana Oficial Sebuah channel yang saya bangun bersama Raden Surya Kelana Disana kami akan membagikan kisah misteri dibalik sebuah kehidupan dan perjalanan misteri Menelusuri tempat-tempat yang ada di kota Jambi Jadi untuk sahabat mohon supportnya untuk channel Raden Kelana Oficial Dan di sebuah kisah misteri kali ini Saya akan membagikan kisah misteri langsung di lokasi kejadian Bagaimana kisah misteri yang akan saya bagikan kali ini Simak hanya di sebuah kisah misteri Sampai jumpa di video selanjutnya Saya sekarang masih di sekitaran daerah Jambi Yang mana sahabat-sahabat bisa lihat sendiri Sekarang saya berada di salah satu perkebunan sawit Ini bukan perkebunan sawit milik perusahaan Melainkan ini adalah perkebunan sawit swasta milik perorangan Nah di lokasi kejadian ini sekitar tahun 2000 awal Di sini menyimpan sebuah kisah misteri Yang mengalami kejadian misteri ini merupakan teman saya sendiri Yang bernama Aan Jadi di lokasi ini sahabat-sahabat bisa melihat di sebelah kanan saya Di sini ada kanal Nah pembangunan kanal inilah Pembangunan kanal ini yang akan saya ceritakan Yang mana ketika pembangunan kanal ini ada sebuah kejadian misteri Yang cukup mengerikan dan lokasinya pas Pas berada di sebelah kanan saya Yang mana seharusnya tadi malam saya datang ke sini Untuk melakukan penelusuran Untuk menceritakan kisah ini secara langsung ya Pada malam hari di lokasi kejadian Tapi berhubung Allah belum mengizinkan saya untuk ke sini malam-malam Karena tadi malam hujan deras sekali Sahabat-sahabat bisa melihat akses masuk ke sini tanah kuning Kami tadi menggunakan sepeda motor Sulit sekali untuk masuk ke sini Nah jadi Di awal tahun 2000 Teman saya yang bernama Aan ini Bekerja sebagai penggali atau tukang gali lah Jadi awal tahun 2000 Aan bersama timnya mendapat proyek untuk pembangunan kanal Pembangunan kanal di lokasi sawit ini Yang mana lokasi sawit ini belum ditanami pada tahun 2000 itu Jadi ini masih hutan Ini masih hutan Baru skednya aja ya Si pemilik tanah baru memberikan sked Ukuran kaplingannya dikasih Kanalnya dikasih ya Letak kanalnya di sini yang akan digali Dan Aan bersama tim pun kurang lebih sekitar 10 orang Berangkat dari kota Jambi menuju ke lokasi ini Jarak dari kota Jambi menuju ke lokasi ini Kurang lebih sekitar 3 jam setengah Baru sampai ke lokasi ini Nah awal si Aan dan teman-teman Datang ke sini Mereka membawa sebuah alat eskavator Untuk menggali kanal ini Dan dalam 10 orang tersebut Mereka membagi tim 2 orang sebagai juru masak Dan 8 orang sebagai pekerja Nah disini Aan ini menjadi operator eskavator tersebut Jadi untuk mengoperasikan eskavator tersebut Aan lah yang mengoperasikannya Nah awal mula ketika mereka sampai di sini Di kawasan ini hutan semua Ketika mereka sampai 10 orang ini dipandu dengan pemilik tanah Pemilik lokasi perkebunan sawit ini Si Aan ini datanglah Ya bersama timnya Dengan sebuah eskavator Ketika pertama kali mereka menginjakkan kaki ke lokasi ini Si Aan ini pertama-tama mereka membangun kem Membangun kem seadanya Dengan kayu-kayu yang ada di hutan ini Dikumpulin Didiriin lah kem Atapnya pun ya cuman sekedar pakai terpal yang berwarna biru Si Aan bilang Nah pada malam ketika pertama mereka bekerja disini Ya menginap di lokasi ini Aan sudah merasa ada yang aneh Ya Aan melihat gerak-gerik dari Si pemilik lokasi tanah ini Ketika mereka masuk Si pemilik lokasi tanah ini kan juga ikut menginap disini Ini gerak-geriknya aneh Dia bertanya Siapa yang mengoperasikan eskavator ini Nah Aan menjawab Saya pak Aan ditanya Sudah berapa lama kamu mengoperasikan eskavator ini Aan menjawab Ya kurang lebih sekitar 5 tahun lah pak Saya sudah menjadi operator dan beberapa lokasi pun sudah saya kerjakan untuk menggali kanal Jadi si pemilik tanah ini mengajak Si Aan ini ngobrol berdua Mereka ngobrol di dekat eskavator yang dibawa sama Si Aan dari kota Jambi Si pemilik tanah ini mengatakan kepada Si Aan Jadi besok pagi deh Sebelum kamu mengoperasikan eskavator ini Saya minta kamu untuk menyembeli seekor ayam hitam Nah ayam hitam yang dikatakan oleh Si bapak pemilik tanah ini ternyata sudah disiapkannya Disini Aan merasa aneh Selama kurang lebih 5 tahun dia mengoperasikan eskavator Sudah banyak lokasi perkepunan sawit yang dibikin kanal sama Si Aan ini Aan belum pernah ngedapetin Si pemilik tanah atau Si pemilik proyek ini Nyuruh Aan nyembeli ayam hitam sebelum lokasi itu digarap Jadi Aan disini bertanya lah sama Si pemilik tanah Memangnya untuk apa Pak? Si pemilik tanah cuma mengatakan kepada Si Aan Kalau kamu mau pekerjaan kamu lancar Ya kamu lakuin aja lah Jadi Aan pun ya gak banyak tanya lah ya Dia mikir mungkin ritual adat Atau ya kebiasaan warga setempat Kesokan harinya pun Si pemilik tanah pun pulang lah Pulang ke rumahnya yang ada di daerah kota Jambi Aan bersama 9 orang temannya mulai bekerja pada pagi itu Seperti yang sudah dipesankan sama si pemilik tanah Sebelum eskavator itu menggali tanah untuk membangun kanal yang ada di sebelah kanan kita ini Aan menyebeli seekor ayam hitam Ketika ayam hitam itu disembeli Sebuah kejadian aneh pun terjadi Seumur umur Aan bilang Sering lah dia disuruh sama emaknya Disuruh sama bapaknya untuk nyembeli ayam Ketika ayam hitam yang disuruh si pemilik tanah ini disembeli Ketika eskavator itu sebelum dijalankan Ayam hitam itu sudah disembeli Ketika ayam hitam itu disembeli Darahnya sudah muncrat dari leher Ayam hitam itu hidup lagi Nah disini Aan bingung loh kok bisa Jelas-jelas leher ayam itu hampir putus digorok sama si Aan ini Disembeli sama si Aan Tapi kok tiba-tiba ayam hitam itu bisa berjalan lagi Lari masuk ke dalam hutan Nah ini awal kecurigaan Aan dengan apa yang diperintahkan oleh si pemilik tanah Tapi apa yang terjadi pada pagi hari itu Ya nggak terlalu dipikirin lah sama si Aan Mereka terus lah bekerja Dan awal mula titik penggalian Aan untuk menggali kanal ini Kanal yang di sebelah kanan kita inilah Di awal tahun 2000an kanal inilah yang pertama kali dikeruk sama si Aan Nah hari pertama ketika penggeruan kanal semuanya berjalan lancar Tidak ada kejadian-kejadian aneh Selain kejadian aneh pada pagi hari itu Ketika malam harinya Aan bersama tim mereka kelelahan ya Di hari pertama memang pekerjaan yang sangat berat sekali Aan bilang Mereka pun selesai makan malam mereka tidur Nah singkat cerita Kurang lebih 10 hari lah Mereka sudah bekerja Kanal ini sudah jauh digali sama si Aan Sudah cukup panjang lah digali sama si Aan Disini ada sebuah kejadian aneh lagi yang terjadi Jadi ketika si Aan ini menggali kanal Ukuran kanal ini kan ya Palingan cuma sekitar 3 meter Dalamnya pun cuma 2 meter setengah Aan bilang Ukuran skop dari eskapator itu kurang lebih ya Sekitar 2 meter, 2 meter setengah lah Aan bilang Jadi ketika Aan menggali sudah semakin dalam Aan ini bertemu dengan sebuah pohon Kalau kami orang Jambi bilang itu pohon rengas Atau ya kayak seperti pohon beringin kayak itulah Memang kalau pohon rengas ini Kalau di Jambi ini memang banyak sekali lah Dipercayai warga setempat Itu rumah dedemit yang ada di hutan Jadi si Aan ini bertemu dengan pohon rengas Pohon rengas itu kalau dibilang kembar Itu nggak kembar Cuma tumbuhnya aja yang berdekatan Satu ukurannya tinggi Satu ukurannya sedang Aan disini bingung Pohon rengas ini kalau aku tumbangin Dia bilang Ini aku takut terjadi sesuatu yang aneh lah ya Sesuatu yang tidak kita inginkan lah Aan ini cerita sama temennya Tapi kalau nggak aku tumbangin Nggak mungkin lah Kanal ini aku bikin serong Sedangkan titik koordinat atau gambar Dari si pemilik tanah Kanal ini harus lurus Nah setelah Aan ini berdiskusi Dengan teman-teman yang ada di sana Karena Aan juga nggak berani Ketika di dalam hutan Aan ini sembrono mengambil keputusan Dia nggak berani Apapun yang kita lakukan di dalam hutan Kalau kita bersama tim Itu harus diputuskan sama-sama Karena ini menyangkut Keselamatan sama-sama Si Aan bilang Jadi setelah Aan ini berdiskusi Gimana nih Pohon ini kita tumbangin Atau kanalnya kita serongin Nah kesepakatan atau keputusan Dari timnya si Aan ini Mengatakan Yaudah lah Kita ikutin aja Skat yang sudah diberikan Oleh si pemilik tanah Pohon itu kita tumbangkan Jadi Ketika Si Aan ini Menggerakkan eskapatornya Untuk menumbangkan Dua pohon rengas tersebut Pohon rengas yang kecil tumbang Ditabrak sama si Aan Pra Nah ketika Aan ini Ingin menumbangkan pohon rengas yang besar Tiba-tiba Mesin eskapator yang digunakan si Aan ini Tiba-tiba mokok Eskapator itu tiba-tiba rusak Di dalam hati Aan berdetak Ini pasti ada sangkut pautnya Dengan Pohon rengas yang kita tumbangkan Karena mesin eskapator itu rusak Pada siang hari itu pun mereka beristirahat Nah Aan bilang Di tahun 2000an Mereka yang ada di dalam itu Sepuluh orang yang ada di dalam itu Mereka belum punya handphone kayak sekarang Jadi Ketika ada kerusakan Mereka ini gak bisa langsung Nelfon mekanik Atau Nelfon bosnya yang ada di Jambi Untuk mengirimkan mekanik itu gak bisa Nah jadi mereka harus menunggu hari Sabtu Yang mana Ketika Mesin itu rusak Itu hari Kamis Ya Hari Kamis Malam Jumat Jadi mereka harus menunggu Satu hari ketika hari Sabtu tiba Orang dari kota Jambi datang Untuk mengirimkan mereka Ransum Ransum itu berupa beras Minyak Kopi Gula Perlengkapan masak lah Untuk mereka yang ada di dalam Di dalam hutan ini Aan pun harus menunggu hari Sabtu Jadi Dari mulai hari Kamis siang Hari Jumat Mereka ini gak kerja Ketika hari Sabtu Si pengantar Ransum ini datang Barulah Aan menceritakan Tolong kabarin sama bos Kalau mesin tiba-tiba rusak Jadi Aan menceritakan Tadinya bagus lah Ya kanal ini sudah hampir Seperempat aku gali Ketika aku merobohkan Dua batang rengas Tiba-tiba mesin ini rusak Tolong bilang sama si bos Kirimkan mekanik Untuk memperbaiki Mesin ini Nah ketika hari Sabtu itu Ya pagi hari Orang yang disuruh si Aan ini Mengabarkan kepada bos Bilang sama bos Kalau mesin rusak Mekanik pun datang Pada minggu pagi Minggu pagi lah Mesin itu baru dibenerin Dan alhamdulillah Si Aan bilang Mekanik yang datang Ada tiga orang Mereka dapat memperbaiki Mesin tersebut Tapi disini Sebelum minggu pagi Mekanik itu datang Untuk memperbaiki Mesin eskavator yang rusak Dari mulai Malam Jumat Ya Mesin itu kan mogok Pada kamis siang Pada malam Jumat Dan Jumat malam Sabtu Sepuluh orang pekerja Yang ada disini Yang menempati lokasi Yang saya pijak sekarang ini Untuk menggali kanal Yang ada di sebelah kanan ini Mereka mengalami kejadian Yang sangat mengerikan sekali Pada malam Jumat Tiga orang dari Sepuluh orang yang Menginap di kamp ini Ya Di lokasi ini Aan Firman dan Wahyu Dengan mata kepalanya sendiri Mereka melihat Banyak sekali sosok-sosok Yang mengerikan Menduduki eskavator Yang sedang mogok ini Karena mesin eskavator ini Pas masih berada Di bawah Pohon rengas yang besar Sedangkan Pohon rengas yang kecil kan Sudah tumbang Pada malam itu Aan mengatakan Sekitar jam Setengah Sembilan malam Aan mengajak Kedua orang temannya ini Ya Mengajak Wahyu Dan satu orang temannya lagi Untuk melihat Mesin eskavator Yang mogok ini Karena Aan ini Sayu-sayu mendengar Dari kejauhan Ya Dari tempat mesin eskavator itu Mogok Ke ke mereka Jaraknya ya Tidak terlalu jauh lah Ya Aan sayu-sayu mendengar Seperti ada suara mesin Yang sedang beroperasi Nah jadi Dengan rasa penasaran Aan Mesin siapa yang beroperasi Setau aku Cuman kitalah Yang ada di hutan ini Aan disini pun Mengajak Kedua orang temannya ini Dengan menggunakan senter Berjalan berjalan berlahan Mendekati mesin eskavator Yang mogok itu Dari kejauhan Aan dan kedua orang temannya ini Melihat Loh kok Lampu dari mesin eskavator ini Menyala Lampu kabinnya ya Lampu yang ada di dalam Ruang kemudinya itu Menyala Nah mereka ya Yang bertiga berjalan Mendekati mesin eskavator ini pun Ngomong lah Kok bisa nyala Aan Kata kamu mesinnya mogok Ya gak tau Tadi siang mesin itu Tiba-tiba mati Jangankan ya Lampunya mau dinyalain Distatar aja gak bisa Aan bilang Jadi Mereka pun dengan rasa penasaran Berjalan mendekati mesin tersebut Ya kurang lebih jaraknya sekitar 8 meter lah 10 meter sampai 8 meter Mereka bertiga ini Sangat kaget sekali Karena mereka melihat Dengan jelas Dengan mata kepalanya sendiri Aan melihat Di dalam ruang kabin Atau ruang kemudinya Dari alat eskavator tersebut Aan melihat Banyak sekali Makhluk-makhluk aneh Makhluk-makhluk Yang wajahnya Mengerikan sekali Ketika mereka bertiga Memastikan Kalau makhluk-makhluk Yang ada di dalam eskavator tersebut Bukan manusia Melainkan makhluk gaib Mereka pun berlari Meninggalkan eskavator tersebut Sesampainya di kem Aan dan kawan-kawannya ini pun Menceritakan Wih lur Aku tadi ngeliat setan lur Eskavator yang aku bawa Didudukin sama setan Jadi 7 orang temannya si Aan Yang ada di kem Ya karena mereka Tidak melihat langsung Aan ini dibilang ngibul Ah gak mungkin lah Masa iya Ada hantu Atau ada setan Yang suka naikin eskavator Kalau kalian gak percaya Kalian lihat sendiri Ketika salah satu Dari temannya si Aan Yang ada di kem Mengatakan Gak mungkin ada setan Yang naikin eskavator Tiba-tiba Kem yang mereka buat Dari kayu-kayuan hutan ini Tiba-tiba bergegar 10 orang yang ada di dalam kem tersebut pun Berhamburan berlari Nah kejadian itu pas di malam Jumat Kamis malam Jumat Yang mana pada siang Kamis Eskavator itu rusak Dan malam Jumatnya Mereka yang ada di sana Mengalami kejadian yang sangat mengerikan sekali Jadi ketika hari Sabtu Orang yang datang dari kota Jambi Untuk membawa ransum ini Datang Sebagian dari teman-teman Aan ini Mereka sudah ingin menyerah Mereka ingin pulang ke Jambi Mereka gak kuat tinggal di kem ini Mereka gak kuat Ikut untuk menyelesaikan Proyek penggalian kanal ini Tapi di sini Aan sebagai ketua tim lah Boleh dikatakan Karena dia operator dari eskavator ini Aan mengatakan di sini Ya terserah lalur Kalau kalian mau pulang Kalian pulang Tapi kalau sebagian yang masih mau kerja di sini Silahkanlah kerja di sini Singkat cerita 4 orang dari 10 itu pun pulang ke Jambi Jadi yang tersisa di sana cuma 6 orang Sedangkan pekerjaan yang ada di sana Cukup berat Gak mungkin dikerjakan dengan 6 orang Aan di sini meminta kepada bosnya Untuk meminta tambahan orang Untuk digenapkan lagi menjadi 10 orang Dan yang tidak disangka-sangka Aan ini memiliki seorang adik Yang mana adiknya si Aan ini Usianya tidak terlalu jauh Aan mengatakan Adik laki-lakinya itu selisih sama Aan Itu cuma 1 tahun setengah Dari kecil Mereka ini sepemainan Adik kakak seperti sahabat lah Menjadi sahabat Menjadi teman berantem Si Aan bilang sekolah dari SD mereka sama-sama Aan kelas 4 SD Adiknya kelas 3 SD SMP pun begitu Sampai di SMA pun begitu Jadi ketika 4 orang yang datang dari Jambi Untuk menggantikan teman-teman yang pulang Yang gak betah kerja di sini Jadi Aan ini kaget Kok kamu ikut ke sini Iya bang Aku males bang Di rumah gak ada kerjaan Bapak sama ibu gimana Aku udah izin sama bapak sama ibu Bapak sama ibu bilang Kalau kerja sama abang ya gak apa-apa Jadi adiknya Aan ini Boleh dikatakan Anak yang manja Kedua orang tua Aan Sangat protektif Dengan anaknya yang satu ini Karena mereka ini cuman berdua Setelah adiknya si Aan ini sampai Aan pun disini menjelaskan Abang tuh bukannya gak boleh Kamu ikut kerja disini Tapi abang khawatir Kamu gak tau Cerita yang kami alami disini Lantas disini Aan pun menceritakan semua Kejadian-kejadian aneh Yang mereka alami ketika bekerja Untuk menggali kanal ini Setelah adiknya si Aan ini Yang bernama Andi Mendengar cerita dari abangnya si Aan Andi pun disini Seolah-olah tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh si Aan Aan pun marah Dek Kita sekarang berada di tengah-tengah hutan Kamu gak boleh ngomong sesumbar seperti itu Karena Andi ini mengatakan Bang, bang Ngapain kita takut sama demit yang ada di hutan Daripada lapar bang Mendingan kalau ada demit yang ada disini Kita ajak temenan Itu yang diucapkan sama si Andi Disini Aan marah besar Karena Andi sudah ngomong sesumbar seperti itu Pada hari pertama bekerja Aan tidak memperbolehkan Andi ini Ikut ke lokasi tempat penggalian kanal Aan menyuruh si Andi Kamu di camp aja Kamu bantu-bantu masak aja lah Kamu jangan ikut ke lokasi dulu Karena kamu sudah ngomong sesumbar Pada hari pertama Andi pun ditugaskan oleh si Aan Untuk menyiapkan makan siang Jadi tugasnya si Andi ini masak-masak lah Di hari pertama Di hari kedua pun seperti itu Dan di hari kelima Ketika salah satu pekerja yang Mendampingi si Aan ya Untuk menggali kanal ini Tiba-tiba demam Barulah disini Andi diperbolehkan sama si Aan Ikut ke lokasi penggalian kanal Karena lokasi penggalian kanal sekarang Sudah jauh ke depan Kanal ini kurang lebih Jaraknya hampir 2 km Luas sekali perkebunan yang saya pijak ini Setelah Andi ini diperbolehkan sama si Aan Turun langsung ke lokasi Si Aan pun nunjukin sama si Andi ini Lokasi tempat eskavator yang digunakan si Aan Untuk merobohkan kayu rengas ini Ditunjukin lah sama si Aan Nih deh Di lokasi inilah eskavator yang abang gunakan Tiba-tiba mogok Disitu juga si Aan ini memperlihatkan Dua batang pohon rengas yang sudah ditumbangkan sama si Aan Itu tuh batang rengas yang bikin eskavator ini mogok Jadi setelah hari itu bekerja Singkat cerita disini Pekerjaan berjalan dengan lancar Berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan Dan Alhamdulillah juga pada masa itu Ketika mereka masuk kesini Untuk menggali kanal ini Dalam keadaan kemarau Karena kalau dalam keadaan hujan Pekerjaan mereka pasti akan terhambat Nah singkat cerita disini Setelah hampir dua kilometer Kanal ini dibangun Pekerjaan yang mereka lakukan cukup lama Mereka tinggal di dalam hutan ini Dua kilometer pembangunan kanal ini Hampir diselesaikan oleh timnya si Aan ini Jadi pada suatu sore Yang seharusnya pada hari Sabtu tersebut Si Andi ini dan beberapa pekerja yang lain Mendapatkan giliran untuk istirahat Ya istilahnya liburan lah Beberapa hari pulang ke rumah Namun disini Andi menolak untuk pulang ke rumah Padahal disini Aan sudah mengingatkan si Andi Dek Ini kan jadwalnya kamu pulang Pulang lah ke rumah Liatin bapak sama ibu Biar abang nerusin kerjaan disini sama temen-temen Nanti kalau kamu sudah pulang kesini lagi Baru abang pulang ke Jambi Tapi disini Andi tidak mau dengerin apa yang diomongin sama abangnya si Aan Dia lebih memilih untuk tinggal di camp dan pergi memancing Karena mereka bekerja disini sudah cukup lama Ya bukan waktu sebentar lah Untuk menggali kanal kurang lebih sudah berjalan hampir dua kilometer Si Andi ini kan banyak kenal sama warga setempat Banyak lah Dia bersosialisasi dengan warga-warga yang ada di pinggiran perkebunan ini Andi mengatakan kepada abangnya si Aan Aku mau mancing bang Aku sudah janji sama temenku mau mancing Mancing dimana? Aan disini bertanya kepada adiknya si Andi Andi mengatakan Di belakang kanal bang Di belakang kanal yang lama Ya kanal yang lama itu adalah kanal yang pertama kali Kanal yang sebelah sini nih Yang sebelah kanan ini yang pertama kali digali sama si Andi Tepatnya di dekat dua batang rengas yang mengerikan itu Dua batang rengas yang menyebabkan eskapatornya si Aan ini mogok Karena kanal ini sudah dialiri air Andi disini mengatakan kepada si Aan Dia mau mancing disana dengan warga setempat Ngapain kamu mau mancing disana? Kalau kamu mau mancing Kamu cari tempat lain lah Disitu angker deh Kamu inget gak abang ceritain? Pertama kali kejadian aneh yang kami alami ya disana Di kanal satu Jadi ini namanya kanal satu Andi sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh abangnya Memang dasar Andi ini ya keras kepala Andi pun pada hari itu pergi memancing dengan temannya Ketika Andi pulang ke camp pada sore hari Andi sangat senang sekali Dia memperlihatkan hasil pancingannya Andi ini mendapat seekor labi-labi Jadi labi-labi itu seperti kura-kura Tapi tempurung labi-labi itu kan lembut Memang labi-labi itu hidupnya itu suka di rawa-rawa Di kanal-kanal yang baru dibuka Labi-labi itu sering lah hidup disitu Berkembang biak disitu Andi ini menunjukkan kepada abangnya Bang ini aku dapat labi-labi bang Ayo kita masak Nah Aan disini agak sedikit curiga ya Dengan Andi ini membawa seekor labi-labi hasil pancingan Karena jarang lah ya Labi-labi itu mau makan pancing Biasanya labi-labi itu masuk ke dalam pukat Kalau gak masuk ke dalam pukat Labi-labi itu dapat dengan jala ya Dengan jaring Kok ini labi-labi bisa makan pancing Nah Aan pun disini nyuruh si Andi Mending kamu lepasin aja lah deh Feeling abang gak enak Ah gak enak apa bang Kalau udah dimasak Feeling abang pasti enak Lagi-lagi disini Andi tidak mau mendengarkan Apa yang dikatakan oleh abangnya si Aan Cuma satu pertanyaan yang diberikan Sama si Aan kepada Andi Dimana kamu dapat mancing labi-labi tersebut Andi disini dengan tegas Dengan jelas mengatakan Dia mendapatkan labi-labi itu Didekat dua batang rengas Yang abang katakan dulu Sontak disini Aan langsung mengambil labi-labi itu Dan membawanya ke kanal satu Ke kanal yang ada di samping kita ini Dan labi-labi itu dilepaskan Dilepaskan lagi oleh si Aan Karena Aan disini memiliki firasat yang gak enak Karena Aan ini tahu Lokasi kanal satu ini Merupakan lokasi yang sangat angker Ya boleh dikatakan lah Dari seluas lokasi perkebunan sawit Dari sepanjang kanal yang digali Sama si Aan Disinilah Pusat energi gaib yang terbesar Yang ada di lokasi ini Dan Kesokan harinya Si Andi ini memang dasar keras kepala Dan memang ajalnya sudah ditentukan oleh Allah SWT Kesokan harinya Si Andi ini masih penasaran untuk mancing di kanal satu Namun disini Aan tidak membiarkan Andi untuk pergi sendiri Aan dan Andi pun sama-sama mancing di kanal satu Di sekitaran kanal ini Dan satu kejadian yang mengerikan pun terjadi Aan mengatakan Jarak duduk si Aan dengan Andi ini Ya jaraknya palingan dua meter lah Mereka bersebelahan Sama-sama mancing Tujuan si Aan Nemenin si Andi mancing ini Bukan fiur dari hatinya untuk mancing Enggak Cuman untuk ngawasin adiknya saja Adiknya yang keras kepala ini Ketika mereka mancing Si Andi ngelempar pancing Si Aan pun ngelempar pancing Nah ketika si Aan ini sedang memperhatikan pancingnya Dimakan ikan atau enggak Aan mendengar suara cedebur Ternyata disini Andi sudah masuk ke dalam kanal Andi tenggelam Sontak disini Aan langsung melempar pancingnya Tanpa membuka baju Aan langsung masuk ke dalam kanal Kanal yang dalamnya cuma 2,5 meter Diselamin sama si Aan Di lokasi tempat si Andi jatuh Disini Andi yang jatuh ke dalam kanal itu Tidak dapat diketemukan Aan pun langsung berteriak Aan langsung balik ke camp Meminta pertolongan dengan teman-teman yang ada di camp Mereka yang ada di camp Langsung nyebur ke dalam kanal ini Aan nunjukin disitu tuh Lokasi tempat si Andi jatuh Tolong diselamin Mereka yang ada disana pun sama-sama masuk ke dalam kanal Mereka berenang Mereka misah nyebar Tapi Andi tidak dapat diketemukan Seolah-olah Andi ini hilang ditelan di dalam air tersebut Pencarian Andi pun berlangsung Kurang lebih sekitar jam 4 suri Warga yang ada di sekitaran sini sudah berkumpul Aan dengan perasaan yang sudah tidak karuan lagi Dengan menahan emosi Dengan menahan tangis Dengan berpikir yang tidak Aan berpikir Kalau Andi ini diseret oleh hantu air Kalau kami bilang hantu air Mungkin dikenal Sebagai hantu banyu Aan cuma berpikir Kalau adiknya ini sudah Sudah tidak ada lagi Sudah meninggal dunia Karena si Andi ini sudah lama sekali Masuk ke dalam air Jasadnya tidak timbul-timbul Dicari tidak ketemu-ketemu Kurang lebih sekitar jam 4 suri Barulah Salah satu warga Yang ada di sekitaran perkebunan ini Mengatakan kepada si Aan Bertanya kepada si Aan Bang Adik abang dimana nyemplungnya Disitu tuh Ditunjukin lah Sama si Aan tadi Orang itu Meminta si Aan Untuk membawakan Pakaian bekas Yang dipakai Sama si Andi ini Baju yang belum dicuci lah Ya istilahnya seperti itu Aan pun kembali ke kem Kembali ke kem Bawa pakaian Andi yang kotor Pakaian yang bekas keringatnya Datang lagi Memberikan pakaian itu Kepada orang yang memintanya Salah satu warga kampung Yang mau menolong Untuk pencarian Jasadnya si Andi ini Tidak lama Setelah orang itu Mendapatkan pakaian bekas Dari si Andi ini Dengan mengibatkan Atau mengikatkan Pakaian Baju ya Baju bekas Pake oleh si Andi ini Kepinggangnya Warga tersebut pun Masuk ke dalam air Kurang lebih Sekitar 15 menit Orang itu Keluar masuk Keluar masuk Ke dalam air Orang tersebut Menemukan Jasad Andi Sudah meninggal dunia Lokasi Tempat Penemuan Jasad Andi Itu tepat Dimana Lokasi Andi jatuh Barang semeter pun Tidak bergeser Si Aan bilang Nah Yang menjadi pertanyaan Ketika pertama kali Si Aan ini Nyemplung ke dalam air Untuk menyelamatkan Andi Kok Jasad si Andi ini Tidak ada Dan Ketika teman-teman Dari camp Ketika warga-warga kampung Turut mencari Jasad si Andi ini Di dalam kanal ini Kok tidak ketemu Nah Disini menimbulkan Sebuah Pertanyaan Sebenarnya Apa yang telah Dialami oleh Si Andi Andi meninggal dunia Pada saat itu Ketika Jasad Andi Dibawa pulang Ke Jambi Dibawa pulang Ke rumah duka Kedua Orang tua Andi Dan Aan pun Sangat Histeri sekali Mendengar Kalau anak bungsunya Meninggal Dengan cara Yang cukup Mengenaskan Aan pun disini Mencoba untuk Memberi sedikit Pengertian Kepada kedua Orang tuanya Bahwa ini adalah Ajal Ajal adik Sudah Tiba Allah telah Menentukan Kematian adik Dengan cara Seperti ini Jadi Tidak ada Yang dapat Disalahkan Kalau kita Menyalahkan Apa yang telah Terjadi Sama saja Kita menyalahkan Kuasa dari Allah Namun Penjelasan Dari si Aan Sama sekali Tidak masuk Kedalam pikiran Kedua orang tuanya Kedua orang tua Aan disini Mengatakan Juragan tempat Kamu pekerja Sengaja Menumbalkan Adik kamu Andi Inilah Yang masih Menjadi Pertanyaan Sahabat saya Aan ini Dan Aan pun Berkali-kali Bertanya kepada saya Benar gak sih Ada Tumbal Perusahaan Atau Tumbal proyek Seperti itu Nah Dari kesimpulan Cerita yang Dibagikan oleh Sahabat saya Aan ini Kejadian yang Berlangsung Di tahun Dua ribuan Yang lalu Saya disini Menyimpulkan Kalau ini bukan Tumbal proyek Atau Tumbal perusahaan Melainkan ini Apa ya Andi ini Sudah Sudah Melanggar pantang Atau Melakukan Perbuatan yang Membuat Makhluk gaib Yang ada disini Marah Dengan perbuatan Andi Dari awal Ketika Andi Datang kesini Andi sudah Sesumbar Mengatakan Gak mungkin lah Kalau ada setan disini Kalau ada setan disini Kita ajak temenan Dari situ Saya dapat Menyimpulkan Bahwa Penghuni yang Ada disekitar disini Itu marah Dan Dia pun Melampiaskan Kemarahannya Dengan merenggut Nyawa si Andi Lokasi tempat Si Andi Nyemplung itu Di sekitaran sini Di dekat jembatan Sini Ini jembatan Ini kanal 1 Namanya ya Itu kanal 1 Ini kanal 1 Inilah Jalan akses Menuju Masuk ke Lokasi Perkebunan Sawit ini Dari Perkampungan Masuk dari sana Inilah Titik kanal 1 Dimana disini Titik pertama Aan Mengerjakan Kanal ini Nah Jadi Itulah Kisah misteri Yang dibagikan Oleh Sahabat saya Aan Setelah Adiknya Meninggal dunia Si Andi Meninggal dunia Aan pun Terus Melakukan Pekerjaannya Disini Untuk Menyelesaikan Penggalian Kanal Yang ada Disini Lepas 40 hari Setelah Andi Meninggal dunia Wallah Wallah Aan disini Mengatakan Apakah ini Benar Kejadian Yang dialaminya Ini Sebuah Kejadian Nyata Atau Hanya Halusinasi Wallah Wallah Tapi Aan disini Merasa Kalau Kejadian Ini Memang Benar Benar Nyata Pada Suatu Malam Setelah Lepas 40 hari Si Andi Meninggal Dunia Tenggelam Di Kanal 1 Yang mana Lokasinya Berada Di sebelah Kanan Kita Ini Aan Sekitar Jam 8 Malam Keluar Dari Camp Dengan Mengendarai Sepeda Motor Melalui Jalan Ini Untuk Keluar Ke Perkampungan Ketika Aan Melewati Lokasi Ini Melewati Jalan Ini Dari Sana Dia keluar Terus Melewati Jalan Ini Sebelum Sampai Ke Lokasi Saya Mengambil Video Ini Sebelum Dia Melewati Jembatan Sekilas Aan Melihat Seorang Pemuda Sedang Duduk Di Pinggir Sini Dengan Memegang Sebuah Stick Pancing Tapi Wajahnya Tidak Terlihat Jelas Tapi Dari Pakaian Dan Dari Postur Badannya Aan Disini Langsung Teringat Dengan Almarhum Adiknya Si Andi Wallah Wa'alam Apakah Itu Andi Atau Bukan Aan Pun Disini Memberhentikan Sepeda Motornya Ketika Aan Mematikan Sepeda Motor Lampu Motor Itu Mati Suasana Yang Ada Disini Pun Gelap Sosok Yang Dilihat Aan Yang Mirip Dengan Si Andi Ini Pun Tiba Tiba Menghilang Cuman Satu Itulah Kejadian Yang Dialami Oleh Aan Setelah Kematian Dari Adiknya Si Andi Wallah Wa'alam Semua Itu Kuasa Yang Maha Kuasa Jadi Demikianlah Sebuah Kisah Misteri Kali Ini Insya Allah Di Channel Raden Kelana Official Saya Bersama Raden Surya Kelana Dan Bersama Ayah Saya Kami Akan Melakukan Penelusuran Penelusuran Misteri Ke Tempat Tempat Yang Seperti Ini Tempat Tempat Yang Menyimpan Kejadian Misteri Insya Allah Jadi Saya Mohon Dukungan Kepada Sahabat Sahabat Untuk Subscribe Channel Raden Kelana Official Demikian Sebuah Kisah Misteri Kali Ini Terima Kasih Untuk Sahabat Yang Telah Mendengarkan Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Salah Ucap Dalam Penyampaian Kisah Ini Saya Ryu Wijaya Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sebuah Kisah Misteri